Masyarakat yang tergabung dalam Organisasi Kerukuran Warga Puncak atau Aliansi Masyarakat Bogor Selatan menyampaikan permasalahan yang terjadi di kawasan puncak terkait kemacetan yang terjadi bertahun-tahun lamanya. Menyikapi aduan itu, Komisi 5 DPR RI berjanji akan mencari solusi untuk mengatasi kemacetan di kawasan puncak Bogor. Anggota Komisi 5 DPR RI Mulyadi menerima audiensi dari Aliansi Masyarakat Bogor Selatan terkait kemacetan yang terus terjadi di kawasan puncak sehingga mengganggu aktivitas masyarakat. Mulyadi menyampaikan Komisi 5 telah memberikan lima usulan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR untuk mengatasi kemacetan di antaranya pelebaran jalan, memecah titik kemacetan, usulan adanya flyover, hingga pemaksimalan fungsi tol Bogor-Ciawi-Sukabumi. Nah ini juga masih dalam kajian, tapi opsi terakhir yang saya usulkan waktu itu adalah jalur puncak dua. Nah kemudian saya masuk ke repisi undang-undang jalan. Jadi dalam hal ini APBN bisa mengintervensi status jalan yang berstatus jalan provinsi maupun jalan kebuatan. Alhamdulillah melalui impres jalan daerah akhirnya kemarin sudah bisa mengurangi beban puncak melalui revitalisasi jalur yang berbatasan antara kecamatan Cipanas di Hanjawar ke kecamatan Sukamamut di Bogor Timur. Nah itu sudah berhasil dilakukan pembangunan dan Alhamdulillah itu sangat signifikan mengurangi beban macet puncak walaupun itu saya kira hanya bagian dari cara bagaimana beban jalur puncak eksisting itu berkurang. Wuli Adi berharap pemerintah dapat hadir secara maksimal untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di kawasan puncak akibat dari pembangunan wisata yang semakin masif dan mempertimbangkan dampak lingkungan serta masyarakat sekitar. Aditya dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan.